Intro Tim juara dunia World SBK atau WSBK 2021 Pata Yamaha sudah kangen mengasbal di sirkuit Mandalika Indonesia pada musim 2022 Pata Yamaha berhasil merebut gelar juara dunia WSBK 2021 lewat aksi gemilang pembalap andalan mereka Toprek Resgat Lioglu Toprek Resmi mengunci gelar juara WSBK 2021 usai menepati posisi kedua pada race 1 WSBK Mandalika Tim Pata Yamaha tampaknya punya kenangan indah, kalah tampil di Indonesia Siri, tunjukkan kepada saya penerbangan untuk kembali ke Indonesia tulis Instagram Pata Yamaha Sirkuit Mandalika tentu menyisakan kenangan manis bagi para pembalap selain sebagai penentu gelar juara dunia WSBK Mandalika juga dikelilingi lokasi wisatanan indah mempesona Pata Yamaha tampaknya sudah jatuh hati kepada sirkuit Mandalika sehingga tak sabar kembali ke lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB Bersama Toprek, Pata Yamaha memastikan titel juara dunia WSBK 2021 di WSBK Mandalika Pembalap asal Turki itu mengoleksi 551 poin atau unggul 25 poin atas juara bertahan Jonathan Rhea yang mengakhiri musim sebagai runner-up Keberhasilan Toprek jadi juara dunia kian berkesan karena berhasil memenangi persaingan sengit dengan Rhea Toprek harus bersaing sengit hingga seri terakhir untuk mengalahkan Rhea yang memenangi gelar WSBK dalam enam musim peruntun Selain tim dari Yamaha Tim Kawasaki juga masih terkenang dengan momen Jonathan Rhea pada balapan WSBK Mandalika di sirkuit Mandalika yang jadi seri penutup superbike 2021-19 sampai dengan 21 November Memori itu coba ditampilkan kembali Kawasaki lewat unggahan dua race yang digelar dalam kondisi bangsa selepas hujan Di WSBK Mandalika juga andalan Kawasaki yang notabene-nya juara bertahan Jonathan Rhea tampil sebagai pemenang Meski demikian Rhea memenangi balapan itu tidak dengan mudah melainkan bersaing ketat dengan Scott Redding dari Aru Badukati dan Toprek Rosgat Liwoklu dari Yamaha yang jadi juara dunia musim ini Karena itu juga Kawasaki masih takjub dengan balapan di WSBK Mandalika Sungguh balapan penutup WSBK musim 2021 yang hebat tulis Kawasaki Pada race 1 WSBK Mandalika Rhea menempati start kedua Walaupun mengalami start buruk tetapi pembalap asal Inggris bisa kembali tampil di depan hingga akhirnya bersaing dengan Redding Race 1 ini seperti milik Redding dan Rhea kedua pembalap saling susul di track basah sirkuit Mandalika Akan tetapi kemenangan jadi milik Jonathan Rhea setelah tetap di posisi terdepan pada tikungan terakhir terima kasih telah menonton!